Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Jakobus anak Zebedius dan Yohanas saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matthius pemuncukai, Jakobus anak Alpheus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatirkan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun sekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun, pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.